Create WBS, itu kita turunkan Jadi supaya ini bisa dikerjakan dengan baik Itu harus di breakdown Misalnya di breakdown yang pertama adalah hardware Kita harus tau technical gak sih kalau untuk bikin WBS ini? Kalau sudah kayak gini harus tau technical ya Kalau kita gak tau harus yang panggil ekspor gitu? Kalau sekarang kalau sudah play Ini kan sudah scope Kita sudah punya tim Kita sudah punya tim yang bisa Kalau misalnya orang sini, orang planning sini kan dia udah tau Ada kalau namanya planning BTS, ada orang BTS nya Planning Transmission, ada orang Transmission Udah jagu-jabu itu Tinggal ditanya, tol bikinkan itu Nah kalau misalnya hardware, misalnya ini ada software nya Software Kemudian anggap saja dari tiga yang sederhana ya Project Management nya Project Management nya Nah misalnya hardware dibagi-bagi lagi Misalnya bodinya Bodinya Kemudian bannya Mesin Soalnya dibagi-bagi terus Nah, kenapa ini diturunkan? Diturunkan sampai satu titik Dimana kita bisa benar-benar tau apa yang dikerjakan Misalnya satu ban ini Misalnya ban Satu ban itu dikerjakan dalam Karena ini scope ya Satu ban itu kira-kira nanti Tujuannya apa? Tujuannya apa? Supaya kita bisa Satu ban itu dikerjakan berapa lama Berapa biayanya Berapa main power nya Sehingga Nanti kita kasih nomor disini Sehingga kalau ini misalnya satu besar Berarti ini kan satu titik satu Anggap saja sampai sini ya Berarti satu titik satu titik satu Nah, kalau ini Semua nanti jumlahkan dari level yang disini Itu kalau dijumlahkan Itu adalah total ini tadi Total scope nya Total scope nya Atau scope besarnya Atau VPS Nah, level yang kecil di bawah ini Kita namanya Work Package Work Package Itu adalah pekerjaan Create VPS Sehingga Kalau kita sudah punya total scope Ini adalah projek scope start Nanti kan Kemudian kita turunkan seperti ini Saat saya sudah punya semuanya ini Total work Package Misalnya ada 10.000 work Package 10.000 work Package Work Package Sehingga baseline kita adalah Tinggal mengerjakan ini Satu-satu Sesuai dengan jadwalnya Itulah pekerjaannya Adalah yang ini Pekerjaannya adalah yang Nomor 4 Yaitu Membuat VPS Sehingga alku dari VPS adalah Total scope nya Namanya scope baseline Atau kadang-kadang disebutnya VPS Artinya apa? Semua pekerjaan yang tidak tertulis di VPS Ilegal Artinya kita tidak boleh mengurangi VPS Dan tidak boleh mengerjakan yang tidak ada di VPS Gitu Dan ingat dokumen-dokumen ini standar Yang namanya total scope data itu Namanya scope baseline atau VPS Kalau misalnya nanti customer menggunakan data lainnya Ada technical data seperti ini Kita harus kombinanya ke mana? Ke requirement documentation nanti Requirement documentation nanti Requirement documentation nanti Atau bahkan langsung ke sini Project scope statement atau scope baseline Kalau kadang-kadang ada yang datanya aneh Kita harus menggunakan data-data kita Karena ini adalah yang standar Di seluruh dunia yang menggunakan VMP Dan lainnya ini Tidak boleh lupa Ya Terima kasih Terima kasih